Bakalan dimaintain di sekitar berapa? Tadi kan Bapak juga bilang bakalan ada menaikan kapasitas dan tonase. Kalau untuk tahun ini proyeksi naikan kapasitas itu bakalan menjadi sekitar berapa banyak? Atau bakalan ada penambahan pabrik? Atau bakalan ada penambahan plasma Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak. Kemudian pemerintah kan tahun lalu sudah mulai melakukan mandator biodiesel ya Pak ya. Nah itu kalau untuk yang Salim sendiri Pak itu gimana sih Pak melihat kondisi biodiesel? Karena banyak sebagian emiten sawit ada yang bilang hal itu berdampak dan juga ada yang bilang tidak berdampak. Tapi kalau dari sisi Salim sendiri boleh dijelaskannya itu bagaimana dampaknya ke perusahaan. Lalu untuk ekspor apakah grup agri sendiri ada melakukan ekspor CPO Pak? Terima kasih. Satu-satunya ya kita misalnya. Satu mengenai penambahan daripada area itu memang kan dipermintaan buatan satu polisi untuk menantarik. Satu kedua. Dan itu untuk menambah kapasitas bisa juga dengan pre-planting. Apa namanya kan mantar-mantar itu satu kedua. Juga bisa ditambah lagi dengan bibit-bibit yang munggu. Jadi akan mempunyai kondisi yang lebih tinggi daripada kalau pohon-pohon aman dan bibitnya juga agak tua. Jadi kelihatannya produktivitas bisa kita jadikan. Dua ketiga banyak juga dari optik produk misalnya daripada manjerin dan untuk kejualan daripada manjerin yang punya kualitas lebih tinggi. Daripada mark-mark commodity atau pakaian branding. Ini semua masih banyak instrumen yang bisa kita gali di satu. Satu lagi yang paling penting berada kita juga sekarang ini kan naik plus kapasitas ya. Dari e-moli, e-moli special, ke-5 masalah ya. Jadi ini semua adalah penjawaran daripada penggunaan value industry daripada refine CPO. Jadi banyak sekali pola-pola yang bisa kembangkan tidak hanya daripada satu area saja atau tidak tambahkan dari arah acreage. Tapi menggunakan value F dengan true quality dan sekaligus perbaikan dari logistik etc. Itu beberapa kali bisa lihat ada dimensi yang agak berbeda dan ada cuma area top. Kalau ekspor bukan CPO, jadi ekspor kita malah banyak yang beli ke Cina khususnya manjerin. Jadi by-product daripada ini, by-product daripada CPO sendiri setelah terlihat. Juga sekarang banyak sekali pakaiannya sudah bisa dipakai. Jadi hampas daripada penggunaan daripada PKA, 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 PKA. Oh ya, kalau sudah diambil ini, jadi memang punya ini, memang punya PKA yang sendiri yang gunanya untuk itu. Jadi banyak sekali sekretasi yang bisa dibilangkan daripada keluarga CPO sendiri. Jadi masih... Ya, jadi kita memang enggak ada yang CPO. Ya. Maaf, Pak, nanti-nanti ke Bapaknya, Pak. Pak, mengenai dampak perang dagang sendiri terhadap lini bisnis grup Indofood secara seluruhan itu, Seperti apa sih, Pak, dampaknya kira-kira mana yang akan benefit, mana yang kira-kira akan terdampak. Dan juga kemarin, beberapa tahun lalu itu kan Indofood cukup bencar ya, Pak, untuk mengembangkan bisnis startup-nya. Maksudnya e-commerce-nya dan juga penunjangnya sendiri. Kalau untuk tahun ini sendiri, seperti apa sih, Pak, perkembangannya dan rencananya akan bagaimana, Pak, untuk e-commerce ini dan bisnis teknologi lainnya? Terima kasih. Kalau itu pun banyak sekali yang bisa mendapat benefit, nantinya jangan seenggak-seenggak. Bagaimana cara menjalankan kerja yang lama menjadi modernized, apa dengan pemikiran new material. Indonesia ini sekarang masih banyak sekarang. Makanan-makanan yang belum dijadikan institusi. Masih, kalau pergi kampung aja atau pergi ke desa atau begitu, masih banyak sekali bagian. Ini contoh satu aja dari Pak Gaya yang pengalaman sawit yang dibuat pengalaman dari Indofood. Itu ada satu perusahaan kecil dari Yogyakarta yang khususnya membuat satu namanya Macamu. Ini anak-anak muda, umur paling 20-an, tapi dia punya dedikasi bagaimana dikirim green tea di Indonesia, coba. Masuk kepada startup, sekarang sukses, nanti kalau ada waktu, coba aja pergi ke Yogyakarta, cari namanya Macamu. Nah itu sudah daripada komunitas, ini sekarang sudah jadi institusi. Sekarang sudah berada di banyak-banyak, pergi ke nomor, kasih dapat itu Macamu. Itu salah satu daripada inovasi, new startup yang baru punya ide bisa dikembangkan menjadi satu industri. Bukan Indofood, tapi mudahkan food. Nah kalau food solution, kasih nanti nyambut juga. Gitu mbak? Forumnya salah, tapi nanti kali kita nomor. Mungkin kalau saya boleh... Mungkin kalau saya boleh tambahin dikit ya. Jadi kalau Indofood, kita juga udah mulai masuk ke e-commerce, S1, atau platform untuk jualan juga. Jadi dengan itu ya, kita sekarang udah ada program e-store-nya, Indomi, Popmi, dan Citato, dan snek-sek kita di Tokopedia, Elevania, sama di idmarco.com. So, jadinya kita udah mulai, ada program-program. Tolong-tolong lihat dan tolong promo-in ya, kalau bisa. Media-media sini. Jualan. Boleh jualan dikit. Dan juga kalau untuk Citato, kita juga ada program sama Tokopedia sekarang. Kalau beli, bisa menanggain program-program gift-gift gitu. Jadi kayaknya ada fashion, ada kayaknya ada mobil juga, ada skuter-skuter. Ya. 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 Nanti mulai ada jualan dikit lah ya. Ya. Thank you. Tadi pertanyaan yang terpengaruh, nah kita sebentar lagi lebih bagus observasi aja dulu. Sebab asal Indonesia masih belum, belum apa, belum terpenuhi. Jadi karena aja sekarang protein, Indonesia masih kekurangan banyak protein. Gak usah fusing mengenai export. Memenuhi kebutuhan lalu negeri aja sudah berapa. Satu. Kedua, setiap tahun ini kita lihat punya baby bar, karena dua sampai lima juta orang. Itu kalau kira-kira tiga-tua tahun nanti, itu sudah satu tahun, tahun setengah udah lama Singapur. Sama tahun pertama satu malicek, itu aja pasak kuku. Kocok kus. Ya gak? Nah itu sebetulnya kalau lihat di dalam negeri kita teliti. Pasar itu sama sekali gak usah risau. Yang penting si teliti lihatnya berapa penghubungnya tambah, berapa growth-nya percapitaan kita. Nah itu kan kurangkan satu market yang belum ada risis. Jadi saya gak gitu worry mengenai trading wall. Baik. Kita juga ada izol-zol yang lagi di Tokopedia ya. Kalau tadi Toko. Dua kan dikit lah. Terus kali ya. Oke. Ini saya takut nanti gak bisa door-stop balik. Saya Patia Pak dari Bloomberg. Pertama saya mau tanya dulu itu. Food kan kemarin banyak luarin produk-produk Indonesia yang premium tuh. Itu maksud saya bisa membantu margin lebih baik ya. Dengan banyak kemarin yang premium produk. Itu nanti akan digedein jadi berapa dari tata indominya. Terus walaupun dari Pak Atoni bilang gak worry sama trade war. Tapi ekspornya terpengaruh gak ya Pak? Tata lemahan misalnya. Terus terakhir Pak. Saya tahu ini mungkin juga bukan tempat yang tepat untuk berkaitan. Tapi pengen dapet gambaran dari Bapak di industri semen sendiri yang belum punya. Dengan konsolidasi yang terjadi kemarin di semen Indonesia. Ada rencana on sale dari semen lima. Makasih Pak. Kalau sebenarnya tak di petun, semuanya ditapu kan. Yang makanan aja lah. Mungkin kalau indomie, saya bisa bantu-bantu Pak Alsa berbikir ya. Jadi yang indomie yang kita, kita kan lucurin banyak flavor kembali baru tuh. Dari salted egg, mie acek, mie soto padang, dan lain-lain. Oh yang paling baru, I'm going to track sama si Citato ya. Innovant Citato. So, dengan itu actually what we're trying to grow adalah kita mau stay relevant to the consumers. Jadi itu, mempunyakan sih permintaan dari market yang kita penuhi sih. Jadi ya kalau untuk itu, lebih ke how do we satisfy dalam customer-nya once lah. Jadi ya dengan- dengan itu ya, that's the reason kenapa kita tuarin yang berikutnya baru-baru sih. Masa segmentasi memang diwagi ada yang segmentasi, maka kita ikhikan di dalam pemikiran itu untuk solusi yang bukan. Solusi dari pada semua segmentasi untuk dimana pasat yang kita ikhikan. Begitu. Kalau perumahan ekspor, kita bisa sangat jemankan. Kita bisa ekspor, bisa itu menjadi wisata Afrika. Kita, betul-betul kan gak perlu dalam hukum trade. Jadi trade-forin sebelah sini, kita lalu isi. Pasar memang ada aja. Itu di Afrika itu 1 miliar orang. Di sana. Jadi di sana kalau menambahkan sama kita 3 putar lalu sama. Pasarkan juri, oke dulu. Jadi pengalaman yang bisa kita kita ikhikan. Jadi pasat kalau di Afrika, Middle East, sama BRNHR yang di Belfink masih masuk, oke. Jadi gak ada habis. Malah kita di Afrika, dari Alhorik, nambah kuri. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih untuk buyback saham IPAR berapa? Kemudian kapasitas IPO berapa, Pak? Sama ada rencana menaikan harga jual di tahun ini gak, Pak? Kalau IPAR masih belum proses ya, karena kita baru kurus. Kita perpanjang lagi sampai tanggal 25 juta, jadi sementara proses kita tak bisa banyak. Ini juga kan sekomentar, karena nanti melanggar, apa namanya, baturan itu satu. Nah, kalau mengenai kenaikan harga tergantung asal, kalau bisa naik panggilan lebih aja. Tapi kadang-kadang masih belum bisa naik, ya kita tunggu. Itu aja yang pertanyaannya. Ya, spesifik, nanya kapasitas. Kapasitas, kalau tiap panggilan harusnya iya akan naik lah. Karena panggilan pokoknya emang diajur dan kehidupan. Jadi, dengan kapasitas produksi yang membuatnya terlalu banyak. Oke? Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.